Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk sama-sama kita belajar tentang comparison degree Buat yang pertama Comparison degree itu adalah sebuah ekspresi yang diucapkan Untuk membandingkan suatu benda dengan benda yang lain Bisa juga untuk menyamakan benda yang satu dengan benda yang lain Atau bisa juga untuk mengungkapkan benda ini itu paling hebat, paling wow, paling kecebadai Oke, sampai di sini mudah dipahami Kalau sudah paham semuanya, ayo mari kita lanjut ke slide berikutnya Di slide kedua ini ada jenis-jenis tentang comparison degree sendiri Jenis yang pertama itu ada positive degree Positive degree itu adalah sebuah kata sifat Atau kata keterangan yang tidak membandingkan satu sama lain Intinya itu Keduanya itu mempunyai kedudukan yang sama Baik itu berat, baik itu bentuk, baik itu jenis Atau dan yang lain sebagainya Sebagai contoh ini di sini ada gambar apel dua gini Dua di sisi satu dan sisi yang lainnya Mereka seimbang, sejajar di sini For example, apple A is big Apple B is as big as apple A Sampai sini, mudah dipahami Di sini, di sini Menyatakan bahwa apel B itu sama besarnya dengan apel A Sampai sini mudah dipahami murid-murid Baik, kalau sudah mengerti semuanya Mari kita lanjut ke slide berikutnya Di slide yang selanjutnya ada comparative degree Di comparative degree ini sendiri itu adalah sebuah kata sifat Atau kata keterangan yang menunjukkan tentang perbandingan yang satu dengan yang lainnya Seperti contoh, ini ada gambar di sini Ada semut, kura-kura dan snail Ada yang tahu snail itu apa? Yap, betul Snail itu siput Di sini kita ambil contoh A turtle walks slower than an ant Yap, betul Kura-kura berjalan lebih lambat daripada semut A turtle walks slower than an ant Jadi, di sini Menyatakan bahwa Kura-kura itu jalannya Lebih lambat daripada semut Begitu adik-adik Sampai sini Ada pertanyaan? Jika tidak Mari kita lanjut ke slide berikutnya Oke, di slide yang berikut ini adalah Superlative degree Yang seperti Miss bilang tadi Bahwa superlative degree itu menyatakan bahwa Si A ini itu paling Paling the best Paling Wow, paling cetar Paling segalanya lah, pokoknya Oke, di sini dijelaskan bahwa An adjective or adverb Shows the greatest The greatest or Or the least degree Ya, di sini menjelaskan Ini artinya bahwa Satu kata sifat Atau kata keterangan Yang menunjukkan bahwa Dia itu paling Atau Paling hebat Atau bisa juga dia itu paling Tidak hebat Oke Di sini kita ambil contohnya Gambar yang tadi Yaitu A snail walks slow Lest Then an ant And a turtle Di sini Kelihatan kan Lihat gambarnya Sini Siput Atau snail Jalannya Paling lambat Paling lambat Di antara Kura-kura Dan semut Gitu adik-adik Jadi Di sini Yang Adalah Contoh dari Superlatif degree Superlatif itu adalah Menerangkan Hal yang Paling Gitu Sampai sini Faham? Oke Baik Jika paham Mari kita lanjut Ke Slide berikutnya Oke Tiba lagi Tadi slide Bagian Tugas For assignment Today I ask you To repeat it This sentence And don't forget To record your voice And send it to me Di Slide ini Miss akan Membacakan Terlebih dahulu Adik-adik dengar Dengan baik ya Nanti Kemudian Setelah Miss selesai Membaca Miss minta Adik-adik semua Untuk mengikuti Apa yang tadi Miss baca Kau sudah Faham semuanya Yuk Kita sama-sama Kita dengarkan Terlebih dahulu Oke One Me As a beautiful As my mother Number two This pen Is smaller Than The other pen Number three Giant Is the biggest Student In this class Oke Dan sekarang Kalian Coba Untuk Mengulang lagi Apa yang tadi Miss Bacakan Untuk kalian Nick Jangan lupa Direkam Dan Minta tolong Orang tua kalian Untuk mengirimkan Tugasnya ke WA saya Sampai sini Sudah mengerti semuanya Baik Kalau sudah mengerti That's all for me Cukup Sekian dari saya Thank you for watching Terima kasih sudah menonton And see you on my next video Don't forget to subscribe Like, share, and comment Okay Bye 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 Terima kasih.